Shalom, saudara, apa kabar? Dimanapun saudara berada, tentu harapan saya semua baik-baik aja. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, saudara. I'm very excited for this, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada pembelajaran kita, masih di kitab Nehemiah, saudara. Tapi sebelum kita kesana, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Orada Bashi kita, Maya Rada Bashi kita, Maya Rada Bashi kita, Maya Rada Bashi kita, Maya Rada Bashi kita. Kau baik Tuhan, kami butuh kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, kau indah Tuhan. Kami butuh kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, kau yang berhasil. Atau, my Allah. Ini kami ternyata. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahat tahu dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahat tahu dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahat tahu dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Setia Telah kulihat kebaikan Kebaikan Kebaikanmu Telah kulihat kebaikan 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 Kau semua Telah kulihat kebaikan Telah kulihat kebaikan Telah kulihat kebaikan Perbuatannya besar Perbuatannya besar Perbuatannya besar Pujikan namanya Perbuatannya besar Perbuatannya besar Perbuatannya besar Pujikan namanya Perbuatannya besar Perbuatannya besar Perbuatannya besar Pujikan namanya Perbuatannya 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 Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami siap untuk Belajar Haleluya Amin Shalom sekali lagi Salam Damai Sukacita Buat kita semua Saudara Mari kita buka Nehemiah Pasal Yang ke-6 Nehemiah Pasal Yang ke-6 Ya Saudara sudah dapat Nehemiah Pasal yang ke-6 Nanti kita baca Sama-sama Saudara Nehemiah pasal yang ke-5 Berbicara mengenai Compassion Daripada hati Besarnya Nehemiah Ya dia gak cuman Peduli sama tembok Tapi dia juga peduli Kepada rakyat-rakyatnya Ini membuktikan Bahwa Nehemiah Adalah seorang leader Yang boleh saya bilang Secara manusia Sudah cukup Komplit Saudara Punya skill Punya organizational skill Takut akan Tuhan Dia mempunyai kehidupan doa Sedikit-sedikit berdoa Dia strategikal Saudara Dia pintar Strategikal Dan taktikal Dan dia juga punya hati Buat urusan-urusan kecil Dia punya hati Buat jiwa-jiwa juga Saudara Ya Nah sekarang Nehemiah pasal ke-6 Melanjutkan Kisah pembangunan tembok Yang dihalang-halangi Sama ada Sekelompok orang Yang namanya Sanbalat Tobia Dan Gesium Disini Saudara Nah Tapi disini Kita akan melihat Bahwa tembok Itu akhirnya selesai Ya Mari kita baca Pasal yang ke-1 Ayat yang ke-1 Ketika Sanbalat Dan Toby Dan Gesium Orang Arab itu Dan musuh-musuh Kami yang lain mendengar Bahwa aku telah selesai Membangun tembok Sehingga tidak ada lagi lobang Walaupun sampai waktu itu Di pintu-pintu gerbang Belum kupasang pintunya Maka Sanbalat Dan Gesium Mengutus orang Kepada aku Dengan pesan Mari kita mengadakan Pertemuan Bersama di Kefirim Di Lembah Ono Tetapi Mereka berniat Mencelakakan aku Kata si Nehemiah Ya Kok tau ya Saudara ya Dia berniat Mencelakakan Kalau saya cuma Diajak diskusi Saya gak tau Mencelakakan Ayat 3 Lalu aku mengirim Utusan kepada mereka Dengan balasan Aku tengah melakukan Suatu pekerjaan yang besar Aku tidak bisa datang Untuk apa pekerjaan ini Terhenti oleh sebab Aku meninggalkan Dan pergi kepada kamu Sampai 4 kali Mereka mengirim Pesan semacam itu Kepadaku Dan setiap kali Aku berikan jawaban Yang sama kepada mereka Lalu dengan cara yang sama Untuk 5 kalinya Sanbalat mengirim Seorang anak buahnya Kepadaku Yang membawa surat terbuka Dalam surat itu tertulis Ada desas desus Di antara bangsa-bangsa Dan gasimu Dan gasimu Membenarkan bahwa Engkau dan orang-orang Yahudi Berniat untuk memberontak Dan oleh sebab itu Membangun kembali tembok Lagi pula Menurut kabar itu Engkau mau menjadi Raja mereka Bahkan engkau telah Menunjuk nabi-nabi Yang harus memberitakan Tentang dirimu di Yerusalem Demikian ada seorang Raja di Yehuda Sekarang Berita seperti itu Akan didengar Raja Oleh sebab itu Mari kita sama-sama berunding Tetapi aku mengirim Orang Kepadanya dengan balasan Hal seperti yang kau sebut itu Tidak pernah ada Itu isapan jempolmu belaka Karena mereka semua Menakut-nakuti kami Pikirnya mereka akan Membiarkan Pekerjaan itu Sehingga tidak dapat diselesaikan Tetapi aku justru Berusaha sekuat tenaga Ayat 10 Ketika aku Pergi ke rumah Semaya Bin Delaya Bin Mehe Tabel Sebab ia Berhalangan datang Maka ia Berkatalah ia Biarlah kita bertemu Di rumah Allah Di dalam Bait suci Dan mengunci Pintu-pintunya Karena orang yang Mau datang Membunuh engkau Ya malam ini Mereka mau datang Membunuh engkau Tetapi Kataku Orang manakah Seperti aku ini Yang akan melarikan diri Orang manakah Seperti aku ini Dapat memasuki Bait suci Dan tinggal hidup Aku tidak pergi Karena aku ketahui Benar bahwa Allah tidak mengutus Dia Yang mengucapkan Nubuat itu Terhadapku Karena disuap Tobia dan Sanbalat Untuk ini Ia disuap Supaya aku menjadi Takut Lalu berbuat demikian Sehingga aku berdosa Dengan demikian Mereka mempunyai Kesempatan Untuk membusukkan Namaku Sehingga dapat Mencelah Aku Ya Allahku Ingatlah Sudah perhatikan Nehemiah ini Mengajarin kita Sesuatu Ya Yaitu Mereka Mau membuat Aku itu Takut Ya Sudah Nehemiah ini Benar-benar Orang yang Mengerti Sebuah perjalanan Iman itu Apa Ya Dia berdoa Dia beriman Dan dia Menjaga Hatinya Dia menjaga Dirinya Supaya Dia tidak Masuk Kepada Ketakutan Dia tidak Mau imannya Dikotori Dia menjaga Imannya Luar biasa Dia menutup Telinga Sudara Daripada Hal-hal Yang bisa Menjatuhkan Imannya Bagaimana Dengan Sudara Kalau Sudara Sekarang Sedang Bergumul Kalau Sudara Sedang Menghadapi Sesuatu Selain Berdoa Sudara Sudara Harus Pilah-pilah Suara Menjatuhkan Iman Mana Yang Sudara Tidak Boleh Dengar Yang Sudara Tidak Boleh Antepin Jangan Sampai Masuk Kepada Fase Ketakutan Kata Nehemiah Dan Berdosa Kepada Tuhan Artinya Kamu Beriman Apa Tapi Kamu Sendiri Menjadi Takut Sehingga Iman Menjadi Nol Sudara Ya Ayat 14 Ya Allah Ku Ingatlah Bagaimana Tobia Dan Sanbalat Masing-masing Telah Bertindak Pun Tindakan Nabi Noaja Dan Nabi Nabi Yang Lain Mau Menakut Nakutkan Aku Dia Berdoa Lagi Sudara Maka Selesailah Tembok Itu Pada Tanggal 25 Bulan Elul Dalam Waktu 52 Hari 52 Hari Sudara Diselesaikan Ketika Semua Musuh Kami Mendengar Hal Takutlah Semua Bangsa Mereka sangat kehilangan muka Dan menjadi sadar Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan Dengan bantuan Allah kami Terakhirnya Dia berikan kemunian Buat Tuhan Sudara Dituliskan disini Pada masa itu pula Para pemuka Yehuda mengirim Banyak surat Kepada Tobia Dan sebaliknya Mereka menerima Surat-surat Daripadanya Karena Banyak orang Di Yehuda Mempunyai Ikatan Sumpah Dengan dia Sebab Ia adalah Menantu Sekaya Sekanya Bin Arah Sedang Yohanan Anaknya Mengambil Anak Mesulam Bin Bereq Sebagai istri Juga Mereka disebut Segala Mereka sebut-sebut Segala kebaikan Tobia di mukaku Dan segala perkataanku Terus diberikan Kepadanya Pula Tobia mengirim Surat-surat Untuk menakut-nakutkan Aku Akhirnya Sudara Selesailah Selesailah Pembangunan Tembok Yerusalem Sudara Ya Satu hal yang menarik disini Dari mana Saya pikir ya Sudara Dari mana Nehemia bisa tahu Bahwa semua ini Adalah Tipuan Bahwa Jangan Diantepin Ya Saya percaya Bahwa Nehemia Punya yang namanya Discerning Gift Karunia untuk Membedakan Mana yang baik Dan mana yang gak baik Mana yang benar Dan mana yang gak benar Satu karunia ini Enggak Saudara Tuhan bisa berikan Karunia ini Secara instan Tapi karunia ini Juga bisa diasah Saudara Kalau kita Go to the context Of Nehemia Kita melihat Dari pasal ke pasal Dia itu Selalu berdoa Kepada Tuhan Dia itu Punya yang namanya Kehidupan doa Artinya dia itu Orang yang dekat Dengan Tuhan Nah saudara Disini juga Artinya Memberikan kita Pengajaran Bahwa doa Gak cuman Minta-minta Tapi doa Sebenarnya Mendekatkan diri Kepada Tuhan Doa Sebenarnya Adalah untuk Intim Kepada Tuhan Doa Adalah komunikasi Dan hanya Orang-orang Yang dekat Kepada Tuhan Aminlah Orang-orang ini Akan menjadi Pekah Dan bisa Membedakan Mana yang akan Mencelakakan Mana yang akan Memberkati Amin Saudara pengen Seperti itu Saya pengen Saudara Karena itu Mulailah contoh Nehemiah Di dalam segala Perkara Setiap hari Milikilah Komunikasi Sama Tuhan Milikilah Kebangunan Spiritual Lewat Membangun Mesbah Doamu Bukan cuman Membangun Misi Ya Yerusalem Tembok Adalah Misi Tapi juga Bangun Spiritual Intimacy Saudara Ya Cara untuk Mengetahui Baik Benar Saudara Kalau Saudara Bisa Ini Ya Kita bisa Memutuskan Sesuatu Dengan Benar Dan terhindar Dari segala Macam Masalah Saudara Untuk Disen Untuk Membedakan Saudara Kita harus Dekat Dengan Tuhan Gak Gak Semua Orang Kristen Punya Kehidupan Doa Saudara Saudara Boleh ke Gereja Saudara Gak Tentu Punya Kehidupan Doa Saya Berkotbah Belum Tentu Punya Kehidupan Doa Kehidupan Doa Itu Sangat Penting Dengan Kita Mempunyai Kehidupan Doa Dengan Kita Belajar Dan Terbiasa Disiplin Menghampiri Tuhan Sadarkah Saudara Sebenarnya Saudara Sedang Menghampiri Terang Itu Sendiri Menghampiri Tuhan Itu Menghampiri Terang Karena Dia Adalah Terang Kalau Kita Enggak Digaremin Kalau Kita Enggak Diterangin Di hadapan Terangnya Tuhan Bagaimana Kita Menjadi Terang Dunia Saat Kita Menghampiri Terang Kehidupan Kita Menjadi Terang Saat Menjadi Terang Yang Jelek Pun Yang Mencelakakan Gampang Tersingkap Saudara Enggak Perlu IQ Tinggi Enggak Perlu Jenius Asal Dekat Tuhan Hidupmu Akan Jadi Terang Matamu Akan Jadi Terang Kamu Akan Bisa Membedakan Yang mana Yang baik Yang 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 Buruk Yang Yang Harus Kamu Tentukan Di Dalam Kehidupan Dengan Kita Berdoa Kita Itu Sedang Mendekatkan Diri Kepada Kebenaran Bukan Cuma Mendekatkan Diri Kepada Terang Kita Mendekatkan Diri Kepada Kebenaran Saat Kita Mendekatkan Diri Kepada Kebenaran Maka Yang Palsu Gampang Diketahui Bukankah Begitu Saudara Saudara Ingat Kalau Kita Semua Diajari Untuk Meneliti Uang Palsu Bagaimana Ya Gimana Cara Menelitinya Adalah Dengan Kita Diajarkan Untuk Mengetahui Yang Mana Yang Uang Asli Betul Karena Percuma Kita Meneliti Uang Palsu Berapa Banyak Uang Palsu Tapi Justru Kita Diajarin Bagaimana Mengenal Uang Yang Asli Kalau Kita Mengenal Yang Asli Maka Yang Palsu Gampang Dikenali Begitu Juga Dengan Kehidupan Doa Saat Kita Mengenali Kebenaran Saat Kita Mengenal Yesus Ya Saat Kita Mengenal Firmannya Di Dalam Kehidupan Pribadi Kita Sama Tuhan Sudara Saat Bertemu Tuhan Jangan Lupa Belajar Firman Tuhan Ya Gak Cuma Berdoa Memuji Tuhan Harus Deep Dive Kedalam Firman Tuhan Supaya Sudara Download Kebenaran Itu Kedalam Kehidupan Kita Sudara Download Pengetahuan Akan Kebenaran Itu Sehingga Saat Pengajaran Palsu Datang Sehingga Saat Yang Tipu Tipu Datang Sudara Akan Gampang Untuk Menyingkapkan Apa Ya Berdoa Sama Tuhan Mendekatkan Diri Sama Tuhan Itu Kita Sedang Mendekatkan Diri Kita Kepada Kehendak Tuhan Kita Sedang Memasukkan Diri Kita Kedalam Rencana Tuhan Dan Saat Sudara Berada Di Dalam Rencana Tuhan Perlindungan Itu Ada Makanya Kalau Baca Nehemiah Seolah-olah Dilindunginya Luar Biasa Karena Dia Mendekatkan Diri Senantiasa Berdoa Kepada Tuhan Dia Mendekatkan Dirinya Kepada Kehendak Dan Kepada Rencananya Tuhan Sudara Maukah Kita Nyemplung Kedalam Rencananya Tuhan Maka Saya Percaya Ada Perlindungan Tuhan Saat Kita Berdoa Tadi Kita Mendekatkan Diri Kepada Terang Kita Mendekatkan Diri Kepada Kebenaran Kita Sedang Mendekatkan Diri Kepada Rencananya Dan Kita Mendekatkan Diri Kita Masuk Kedalam Hadirat Tuhan Dan Saat Masuk Dalam Hadirat Tuhan Saya Percaya Ada Perlindungan He Is The Tower Of Refuge Kita Adalah Refugeenya Sudara Dan Tuhan Waktu Kita Masuk Dalam Tuhan Percayakah Sudara Bahwa Tuhan Itu Sedang Berperang Buat Kita Makanya Nehemia Dilindungi Bukan Main Dia Bisa Membedakan Sudara Dan Pada Akhirnya Kita Tahu Bahwa Tembok Yerusalem Selesai Dibangun Sudara Selama Perjalanan Itu Kalau Sudara Perhatikan Nehemia Justru Menginfluensi Dia Tidak Terinfluensi Sudara Dia Memimpin Perubahan Dia Tidak Berubah Sama Sekali Walaupun Pada Terakhir Dia Sudah Di Habis Habisan Itu Musuh Tapi Dia Tidak Terpengaruh Sama Sekali Sudara Justru Dia Mempengaruhi Orang Ini Mengajarkan Kita Sudara Bahwa Influence Is Power Pertanyaannya Sudara Itu Memimpin Atau Dipimpin Maksud Saya Adalah Memimpin Merubah Sesuatu Menjadi Baik Atau Sudara Justru Dipimpin Sama Trend-trend Dunia Sehingga Sudara Berubah Menjadi Lebih Jelek Nehemia Tidak Berubah Dari Awal Sampai Akhir Dia Influensial Sudara Karena Itu Ngajarin Kita Untuk Kita Tarik Relevansinya Apa Yang Mempengaruhi Kehidupan Sudara Saya Tuliskan Disini Sebagai Tips Untuk Sharing Apa Yang Anda Baca Itu Akan Mempengaruhi Sudara Apa Yang Anda Dengarkan Itu Bisa Mempengaruhi Sudara Apa Yang Anda Tonton Bisa Mempengaruhi Sudara Jadi Mata Dan Telinga Hati-hati Ya Kemana Anda Belajar Itu Akan Mempengaruhi Anda Dan Yang Paling Penting Anda Bergaul Sama Siapa Itulah Yang Akan Mempengaruhi Kita Sudara Jangan Sampai Kita Dikelilingi Sama Orang-orang Toksik Kalau Sudara Lihat Di Misi Ini Mereka Semua Unity Walaupun Kita Tahu Ada Perpecahannya Ada Saling Menindas Tapi Semuanya Bertobat Pada Akhirnya Mereka Berbalik Ke Unity Mereka Berada Di Gerombolan Yang Sehat Sehingga Mereka Tidak Mudah Untuk Ter Influensi Sama Hal-hal Yang Pecah Belah Bagaimana Supaya Kita Memimpin Dan Bukan Dipimpin Oleh Perubahan Yang Jelek Adalah Dengan Kita Punya Nilai Yang Kuat Dalam Kehidupan Kita Sudara Nehemiah Punya Nilai Kehidupan Yang Sangat Kuat Ciliat Gak Pernah Sekalipun Intimacy Dia Punya Hati Compassion Buat Orang Orang Dia Skillful Dia Asah Keahliannya Nehemiah Itu Orang Yang Punya Nilai Di Dalam Kehidupan Dan Nilai Inilah Yang Sebenarnya Menjadi Benteng Pertahanannya Dia Sudara Saya Berikan Contoh Kalau Sudara Dari Kecil Diajarkan Nilai Menabung Sama Orang Tua Maka Sudara Tumbuh Besar Sudara Kemungkinan Sangat Besar Sekali Sudara Akan Terus Menabung Dan Sudara Akan Pikir Dua Kali Tiga Kali Kalau Sudara Mau Spending Money Kenapa Karena Sudara Ditanamin Sebuah Nilai Yang Kebetulan Nilai Itu Baik Sehingga Sudara Punya Benteng Pertahanan Nah Kalau Sudara Ditanamin Nilai Yang Jelek Maaf Kata Kalau Papamu Punya Perempuan Lain Papamu Selingku Dan Bahkan Papamu Kasih Influensi Yang Jelek Kepada Kamu Sehingga Kamu Berpikir Bahwa Pernikahan Itu Ya Bisa Sembarangan Kalau Kalau Nilai Itu Yang Dipegang Maka Kamu Tidak Pernah Punya Benteng Pertahanan Untuk Pernikahan Berkenan Di Hadapan Tuhan Karena Itu Penting Sudara Untuk Kita Jalan Sama Tuhan Dan Kita Bersekutu Sama Dia Kita Baca Firman Serius Sudara Serius Sama Tuhan Sehingga Sudara Punya Nilainya Tuhan Dalam Kehidupan Saat Sudara Punya Nilainya Tuhan Maka Itu Akan Jadi Pertahanan Terhadap Serangan Serangan Si Musuh Sudara Kalau Kita Punya Nilai Di Dalam Berbisnis Kita Punya Nilai Jujur Kita Punya Nilai Excellent Kita Punya Nilai Mendahulukan Partner Bisnis Kita Maka Sudara Punya Pertahanan Saat Ada Yang Mau Menyerang Kemakmuran Bisnismu Sudara Akan Punya Benteng Pertahanan Yang Kok Tapi Kalau Sudara Nggak Punya Nilai Dalam Berbisnis Sudara Satu Hari Akan Berkata Wah Saya Nggak Tahu Ternyata Berbisnis Harus Begini Saya Pikir Berbisnis Selama Ini Begitu Boleh Sogok Boleh Ini Boleh Itu Kalau Kita Nggak Punya Nilai Kekudusan Tuhan Maka Bisa Jadi Kita Sudah Melakukan Dosa Seks Sebelum Pernikahan Karena Kita Nggak Punya Nilai Yang Membenteng Nehemiah Adalah Seseorang Yang Berkarakter Berpendirian Dan Dia Punya Nilai Yang Kuat Dan Salah Satu Nilai Yang Bikin Dia Bisa Bertahan Defense Dari Orang-orang Yang Mengolok Yaitu Satu Nilai Yang Namanya Komitmen Dia Punya Nilai Yang Namanya Komitmen Komitmen Itu Adalah Melekatkan Diri Pada Sesuatu Contoh Komitmen Itu Adalah Pernikahan Ya Pernikahan Adalah Sebuah Komitmen Makanya Perceraian Itu Ibaratnya Kalau Komitmen Sudah Melekatkan Seperti Amplop Ditempel Ditutup Amplop Saat Bercerai Amplopnya Harus Dibuka Kebuka Kebuka Tapi Sudara Lihat Sudah Nggak Lengket Lagi Dan Pasti Ada Robek-robek Tetap Ada Luka-lukanya Komitmen Bukan Untuk Orang Anak Kecil Komitmen Adalah Untuk Orang Dewasa Komitmen Perlu Disiplin Perlu Fokus Dan Buah Daripada Komitmen Yang Bisa Dilihat Orang Itu Namanya Konsistensi Konsisten Percuma Ngomong Komitmen Tapi Kalau Nggak Ada Buah Yang Bisa Dilihat Yang Namanya Konsisten Konsisten Kita Sama Tuhan Konsisten Kita Sama Atasan Kita Konsisten Kita Sama Keluarga Kita Itu Semua Akarnya Namanya Komitmen Makanya Komitmen Bukan Untuk Anak-anak Kecil Tapi Adalah Untuk Orang Dewasa Karena Harga Sebuah Komitmen Adalah Pengorbanan Sedangkan Musuh Daripada Komitmen Itu Selalu Namanya Perasaan Untuk Komitmen Perlu Pengorbanan Lihat Bagaimana Nehemiah Berkorban Musuh Daripada Komitmen Namanya Perasaan Makanya Nehemiah Menghindari Dia menjadi Takut Saudara Karena Dia takut Kalau dia takut Maka Komitmennya Buyar Total Saudara Dia punya Nilai Yang namanya Komitmen Saudara Lewat sini Marilah kita Tingkatkan Komitmen Kita Marilah kita Belajar Konsisten Singkirkan Perasaan Tapi Belajarlah Untuk Berkorban Di dalam Segala Perkara Yang Saudara Sedang Hadapi Nilai Komitmen Nehemiah Bisa Membedakan Mana Baik Mana Buruk Karena Dia dekat Dengan Terang Itu Dia dekat Dengan Kebenaran Itu Dia berada Di dalam Rencana Tuhan Saudara Dan Dia Apa Dia Punya Skill Punya nilai Karakter yang Luar biasa Sebagai seorang Pemimpin Saudara Pemimpin yang dekat Dengan Tuhan Pasti bisa Menyelesaikan Perkara-perkaranya Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Buat firman ini Kami belajar banyak Kami rindu Untuk terus belajar Di saat-saat Sesi-sesi Selanjutnya Karena itu Urapi Dan berkati kami Senantiasa Supaya kami Boleh Menerapkan firman Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Ya Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati